Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mengetahui bagaimana situasi di luar area Jakarta International Stadium. Silahkan Anwar. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan bisa saya jelaskan sebelumnya Pak Mirsa bahwa seharusnya kami memang melakukan live report di depan begitu ya, di tribun untuk bisa menunjukkan kepada Anda seperti apa antusiasma masyarakat yang ada di sana, yang sudah memenuhi kursi-kursi lalu kemudian juga lapangan di Jakarta International Stadium. Namun karena kedala komunikasi sehingga kami harus berada di sini untuk bisa melaporkan kepada Anda. Nah tempat saya berdiri saat ini adalah tempat jalannya Capres dan Cowapres, Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar, serta nanti juga ketum partai pengusung Paslon nomor urut satu atau Paslon Amin nantinya. Dan juga Pak Mirsa dapat kami informasikan juga bahwa saat ini di dalam Jakarta International Stadium atau JIS ini sudah dipenuhi puluhan ribu orang yang sudah hadir sejak tadi pagi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pada saat dibuka begitu gerbang untuk masuk ke Jakarta International Stadium ini sendiri. Dan dalam hitungan waktu dua jam saja kapasitas dari JIS yang ada di dalam ini, 92 ribu kursi, 92 ribu orang ini juga sudah terpenuhi begitu. Sehingga bisa disaksikan pada saat ini, JIS yang sudah ada di dalam perusahaan, satu anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Tadi kami sempat berbincang dengan Kapten Timnas Amin M. Saugi yang mengatakan bahwa ramainya masyarakat yang hadir di sini ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan dengan visi yang diusung oleh Paslon 01 yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan tentunya disampaikan juga tadi mereka yang datang ke sini bukanlah masa bayaran dan mereka datang ke sini secara sukarela memang untuk menginginkan perubahan, menyaksikan secara langsung orasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar dalam kampanye akbar yang merupakan kampanye pamungkas dalam pemungutan suara nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Dan yang menarik juga kalau bisa saya ceritakan tadi, sejak tadi pagi kami melihat masyarakat sudah memenuhi kawasan Jakarta International Stadium dan pada saat gate dibuka pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat mereka mulai masuk melalui gate yang sudah disiapkan lalu kemudian memang tadi cukup ramai dan sesak dengan masyarakat yang masuk tidak sedikit juga tadi yang tampak kelelahan pada saat mereka berjuang untuk masuk ke Jakarta International Stadium. Ya, beruntung tadi para medis bekerja cepat untuk bisa menangani permasalahan tersebut. Ini menunjukkan mereka begitu luar biasa antusiasmenya untuk bisa masuk dan juga datang ke sini bersama-sama menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memang menginginkan perubahan bersama Paslo nomor urut satu Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Dan untuk acara sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak pukul 6 pagi. Tadi dimulai dengan solawat, doa bersama, lalu juga ada tausiah yang disampaikan begitu dihadapan puluhan ribu orang yang sudah hadir di dalam stadion. Ini belum lagi yang ratusan ribu orang yang lainnya yang berada di luar Jakarta International Stadium karena memang tidak semua dari mereka yang bisa masuk ke dalam stadion. Dan dikirakan jumlah yang hadir di sini 500 ribu bahkan sampai 1 juta orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang datang dari berbagai latar belakang tentunya yang ingin menunjukkan bahwa mereka bersama dengan barisan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar Paslon nomor urut 01. Dan kita masih menunggu rangkaian acara inti nanti yang di rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti termasuk juga Pidato Capres dan Cowapres pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yang sudah berlangsung saat ini adalah selain doa bersama juga ada hiburan begitu dari sejumlah ada grup band lalu ada grup nasyid juga serta sejumlah artis pendukung lainnya yang juga ikut dalam ikut andil dalam kampanye pamungkas kampanye terakhir dari Paslon nomor urut 01. Dan di sekitar stadion ini juga di area tribun juga terpasang sejumlah tulisan baik itu yang bentuk dukungan terhadap Paslon nomor urut 01 lalu juga ada bentuk militansi mereka. Yang menarik juga tadi disampaikan bahwa mereka berbondong datang-datang ke sini tanpa dibayar bukan karena mereka tak bernilai tapi karena mereka nilainya tak terhingga. Mereka hadir di sini merupakan bentuk terpanggilnya hati mereka hadir di sini untuk menyuarakan perubahan. Selain itu yang menarik juga tadi ada kritik-kritik sosial, kritik-kritik sosial begitu yang disampaikan juga tadi salah satunya adalah terkait dengan politik dinasti lalu kemudian terkait dengan food estate dan juga korupsi yang menjadi isu terkini yang juga menarik tentunya disini. Sehingga ini juga menjadi bentuk semangat begitu ya dari mereka untuk bangsa dan negara ini. Nah ini situasi terkini disini sejumlah pendukung disini juga sudah berkumpul di tempat ini termasuk juga para kader dan sipatisan dari Partai Pengusung Anies Baswedan, ada Partai Nasdem tentunya, lalu kemudian ada PKB, PKS, lalu ada partai lain yang non-parlemen seperti misalnya Partai Umat. Kami disini juga masih menunggu tamu-tamu lain yang nanti akan masuk lewat pintu VIP tempat saya berdiri saat ini. Oke, nah dan nanti untuk rangkaian acara sendiri, Pak Mirsa, Anda juga bisa saksikan tentunya selain live di Metro TV, kami nanti akan menghadirkan rangkaian full dari acara kampanye Akbar Paslo nomor urut 01 ini. Lalu kemudian untuk masyarakat yang berada di luar Jakarta International Stadium tidak bisa masuk ke dalam karena kapasitas yang terbatas, di sana ada layar besar yang juga disiapkan lalu beberapa layar kecil yang juga disiapkan di ring 1, ring 2, atau di jalanan yang ada di sekitar Jakarta International Stadium sehingga masyarakat yang hadir disini bisa menyaksikan rangkaian acara di dalam termasuk juga orasi yang akan disampaikan nanti oleh Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar. Lalu kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang sudah merapat sejak tadi pagi ke Jakarta International Stadium bahwa antrian untuk bisa masuk ke Jakarta International Stadium ini sudah sampai 3-5 meter. Ini menunjukkan begitu ramainya masyarakat yang masuk ke sini untuk kemudian bersama-sama dengan gerakan perubahan ini sendiri. Dan kalau kita lihat lagi perjalanan dari Paslo nomor 1 Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar. Anies Baswedan sendiri pertama kali dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebenarnya sejak tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022. Sejak saat itu gelombang perubahan terus terlihat, termasuk pada saat satu paket Paslon Amin ini dideklarasikan kepada masyarakat. Setelah itu mereka berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat langsung seperti apa masyarakat menginginkan perubahan yang diusung, gerakan perubahan yang diusung. Dan hari ini merupakan puncaknya saja. Ini tentunya merupakan gambaran puncak dari rangkaian kegiatan yang...